Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya ya Halo Holland Loper, kali ini Hoka Rebit mau kasih rekomendasi obat-obatan dasar yang wajib kalian punya sebelum memelihara kelinci Sama seperti manusia, kelinci juga memerlukan vitamin dan obat-obatan untuk menjaga daya tahan tubuhnya Hal ini yang seringkali diabaikan oleh pemelih kelinci, padahal tingkat urgensinya sangat tinggi loh Untuk meminimalisir kematian, sebaiknya kita menyiapkan obat-obatan sebagai upaya preventif apabila kelinci mengalami gangguan kesehatan Berikut daftar obat-obatan paling dasar rekomendasi Hoka Rebit, check this out Biobik adalah jamu herbal yang paling banyak digunakan oleh peternak kelinci Jamu ini bersifat preventif dan kuratif, maksudnya dapat digunakan untuk mencegah ataupun mengobati Hasil dari biobik ini sangat banyak, antara lain menyembuhkan menceret dan kembung, memperkuat daya tahan tubuh, menambah nafsu makan, mengurangi tingkat kematian, mengurangi stres, serta memperbaiki kesuburan Hamfit merupakan suplemen untuk hamster dan kelinci yang diolah secara alami dari berbagai macam tumbuhan Mengandung kolosem bovine dan multivitamin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kelinci Hasil lain dari hamfit yaitu meningkatkan nafsu makan, mempercepat pertumbuhan, dan mengurangi bau kotoran Sebenarnya ini vitamin untuk manusia sih, tapi boleh juga loh kita kasih ke kelinci, hanya saja dosisnya kita kurangin Kurkuma plus sendiri berfungsi membantu memelihara daya tahan tubuh dan menambah nafsu makan Hoka Rebit biasanya kasih ini ke kelinci yang kurang nafsu makan dengan dosis 2 mili per hari selama 1 minggu Kalau sebelum 1 minggu udah ada perbaikan nafsu makan, kalian bisa menghentikan pemberian obatnya ya Wormectin merupakan obat injeksi untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit luar Seperti kutu, caplak, tungau, gudik, atau skebis Penggunaannya disuntikan di bawah kulit di atas daging Tidak boleh mengenai daging ya holongoper Obat ini juga bisa menyembuhkan penyakit cacing loh Untuk dosisnya sendiri, gunakan sebanyak 0,2 mili per 1 kilogram berat badan kelinci Obat ini fungsinya sama seperti wormectin Tapi penggunaannya dioral atau diteteskan langsung ke mulut kelinci Buat kalian yang belum berani nyuntik, Hoka Rebit saranin pake obat ini Tapi kalo skebisnya udah parah banget, tetep harus disuntik ya Nah kalo yang ini obat olesnya holongoper Baik no skebis maupun treat skebis, sama-sama ampuh mengobati dan mempercepat proses pengeringan luka karena skebis Tapi karena teksturnya berminyak, menyebabkan bulu kelinci cenderung basah dan menggumpal Intracox oral merupakan obat diare atau mencret sekaligus koksi yang menjarap banget Penggunaannya langsung aja diteteskan ke mulut kelinci sebanyak 0,2 mili atau 2 tetes per hari Biasanya sih gak sampe 3 hari udah sembuh, cepet banget kan efeknya Rebungka adalah kombinasi antibiotik yang berspektrum luas dan aman Fungsinya antara lain, mengobati diare, kembung, dan puper darah Memperbaiki proses pencernaan, serta mengembalikan napsu makan Penggunaannya ditetes langsung ke mulut kelinci selama 3-4 hari berturut-turut Untuk dosisnya bisa dibaca langsung di balik kemasan ya Sebenarnya ada banyak obat pilek kelinci yang dijual di pasaran Tapi menurut Hoka Rebit hanya Interflux yang memiliki daya penyembuhan paling cepat Review ini sesuai pengalaman pribadi ya Holland Loper Breeder lain bisa jadi memiliki jawaban berbeda Catrixin adalah obat yang cocok untuk mengobati gejala sakit mata kelinci Seperti mata berair, mata belekan, mata bengkak, merah, atau iritasi Hati-hati ketika memilih obat tetes mata untuk kelinci Dosis yang terlalu tinggi dan kandungan yang keras bisa menyebabkan katarak atau buta permanen loh Boleh juga memakai obat tetes mata manusia Tapi tidak untuk jangka panjang ya Karena kandungannya lebih keras Ini dia disinfektan favorit Hoka Rebit Keduanya memiliki wangi yang seger dan aman jika tercampur makanan atau minuman Fungsinya sendiri yaitu membunuh virus bakteri dan jamur, mencegah skebis, dan mengurangi bau kandang Jadi obat ini wajib banget kalian punya ya Efektif mikroorganisme 4 atau disingkat EM4 adalah bakteri hasil fermentasi berupa cairan yang berwarna coklat yang kuning-kuningan EM4 mampu memulihkan mikroorganisme di sistem pencernaan ternak dan sangat baik bagi kesehatan ternak EM4 memiliki banyak sekali manfaat Di antaranya menyeimbangkan bakteri baik di dalam perut Memperbaiki dan meningkatkan kesehatan Menekan angka kematian Menjaga kesuburan Menghilangkan bau tak sedap dari kotoran Serta mengurangi stres Penggunaan EM4 bisa dicampur dengan pakan dan air minum Bisa juga sebagai disinfektan atau sanitasi Untuk disinfektan kalian bisa juga pakai alkohol ya Fungsinya kurang lebih sama seperti rodalon Tapi hati-hati saat menyemprotkan Karena produk ini tidak aman apabila tercampur makanan atau minuman Hoka Rebit sendiri menggunakan alkohol 70 Lebih kepada untuk mensterilisasi peralatan kelinci Seperti gunting kuku dan jarum suntik Selain obat-obatan yang udah disebutin tadi Hoka Rebit mau kasih tambahan sedikit Beberapa perlengkapan penunjang Yang gak ada salahnya kalau kalian siapin juga Antara lain Perlu digaris bawahi Produk ini tidak wajib dimiliki Dan boleh kalian beli Kalau kalian udah bisa grooming sendiri ya Pilih produk sampo yang bersifat two-in-one Artinya sampo dan kondisioner sudah tercampur dalam satu kemasan Untuk mereknya bisa pakai apa aja sesuai selera Asal sampo khusus hewan ya Karena formulanya lebih gentle dan sebagian besar tidak pedih di mata Kalau Hoka Rebit pakai merek U-Pets dan Kitty Plus Terlu diketahui bedak kelinci ada dua macam ya Holland Loper Bedak untuk mandi kering dan mandi basah Bedak mandi kering contohnya yang ini Rebit powder dari Clean & Fresh Penggunaannya tidak perlu dibilas Berbeda dengan bedak yang satu ini Exodus adalah bedak untuk mandi basah Penggunaannya harus didiamkan dulu selama 15 menit kemudian dibilas Bedak Clean & Fresh lebih cenderung digunakan sebagai antibakteri, jamur, dan ketombe Sedangkan Exodus lebih untuk pengobatan kelinci yang sudah terinfeksi kutu dan jamur Boleh juga loh pakai bedak bayi yang aromanya lebih seger Tapi jangan sering-sering ya Cukup satu minggu sekali aja Kalau bisa diblow juga ya setelah dikasih bedak Supaya nggak ada bedak yang menggumpal dan bulu kelinci tambah fluffy Kalau kalian pengen kelinci kalian wangi sepanjang hari Coba deh pakai parfum khusus hewan Seperti ini Wanginya tahan lama dan seger banget Mereknya bisa apa aja ya Kalau Hoka Rebit sekarang lagi pakai merek Kitty Plus dan Animal Care Ini dia produk yang paling Hoka Rebit rekomendasiin banget Amorganic White and Cream and Powder Fungsinya untuk menghilangkan noda kuning di bulu hewan Eits tapi produk ini khusus bulu putih ya Penggunaannya sama seperti semi rambut manusia Obat dioleskan ke bulu yang menguning Kemudian diamkan lalu bilas Selanjutnya jangan lupa untuk mengeringkan bulu dengan blower ya Buat kalian yang masih kurang paham Bisa langsung tanya di kolom komentar Atau DM langsung ke Instagram Hoka Rebit ya Oke halan lopers Gitu dulu yang bisa Hoka Rebit share kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.